Terima kasih. 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 Barriere Terima kasih. Barriere ini memang sangat meresahkan untuk bisa meng-cancel. Mereset. Dan nampaknya akan ada sedikit inisiasi. Wehe Baloy. Ada Rock Wave yang sudah dikeluarkan pula. Masih gagal. Wild Charge nya langsung konek arah Baloy. Tapi Baloy nya masih berhasil pergi. Malah Ki Boy nya yang tertinggal. Sentira Dian Semu dengan Immortalnya udah mulai pecah. Kata Dikeluarkan pula tapi barusan. Penalty Zone look nya sepertinya ragu-ragu untuk dia langsung mengeluarkan ke arah yang berbeda. tapi Phantom Execution-nya mencoba untuk bisa mengantarkan Damian sekaligus pergi dari area tersebut. Satu kali pangcar ini Kadera udah setengah HP hilang ya, tapi cewek yang ternyata memang masih ditugaskan untuk defense terlebih dahulu karena wave minion di arah bottom lane, ini udah mulai terdorong. Ya ini efek dari Kadera tadi yang main landing jauh terus, yang membuat akhirnya semua wave management dari Onyx itu dipaksakan banget di saat kontes lore pun sudah dimulai, tapi Kadera agak terlalu foreline sana. Oke, Kadera ini dah Kadera apabila menggunakan Cloud agresif banget, positioning-nya tidak bisa ditebak, posisi-posisi yang cukup trusial itu yang biasa dia sering mainkan. Tapi Keyboy mencoba untuk maju, dekat-dekat dinding, white shirt capu like kodex, satu minus boy terakhir, tapi ternyata abu aja berhasil terpergi dan juga udah mulai terbuka untuk sekarang. Ada immortalnya pecah, damage-nya nyambung, tapi damage-nya nyambung ke arah look, dan juga diarahin berbeda, coba lihat Cloud-nya sendiri bagian atas Cloud-nya, Kadera aja, Kadera sendirian, Kadera langsung aja split pose dan juga berhasil sama backdoor, butuh backdoor, Odin tersinggal di game yang pertama. Cloudera split push menjadi satu jawaban untuk Geek Fam, berhasil untuk bisa men-secure game yang pertama, terpancing di dalam satu buat teamfight, tapi ada kesempatan dalam kesempitan, dan Deadly Catch kan hedging. Oke, dan pilihan terakhirnya adalah Teris Laguowikir, Yuzhong juga bisa menjadi salah satu. Karena tadi sebenernya udah clicker juga ya look-nya, jadi mau coba untuk dipaksa, tapi tabrakan dari Keyboy. Oke, tabrakan pun tercipta, Keyboy masih level 3, belum ada Tyron Rain, Sarja mulai maju, Nail-nya mulai maju ke bagian depan, ada satu peta, tapi sudah juga gagal, Altar dikeluarkan mereka semua melakukan semua teamfight, dan juga sekarang turtle-nya berhasil diapil, Baloy-nya mencoba untuk bisa menarik, tapi sekarang Baloy-nya sedikit lagi yang tersisa, ada satu, pedal tisot dan penjelabatkan. Baloy hanya saja Albert, dan juga Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan balai, tapi Baloy masih... 4 dari 5 player Onyx yang sedang bertanding saat ini, pernah menjadi satu team DC Games 2021. Dan partampurannya kembali pecah, tapi Keyaltar keluar tepat waktu, akankah mereka punya kesempatan? Karena ceweknya lagi dan lagi solo kill by Kaderah, dan satu orang mulai tertarik, untuk sekarang Torma Meryi keluarkan, tapi ada Keyaltar yang langsung dikopi saja oleh SARS, bahkan Albert cebrasi langsung dimakan pula. Durasi kealtarnya udah gak ada pertama, karena game pertama tadi ada perbedaan 3 level antara ke-12 jungler, Albert snowballing juga pelan-pelan. Waduh Baloy-nya mulai tertangkap, tapi kealtar hadir, tepat waktu menyelamatkan, memberikan waktu tambahan, pushnya mulai ditarik, tapi akan Key itu pun bisa menumpangkan dirinya, karena sekarang tona part memory pun sudah dikeluarkan, tidak bisa menembus, begitu banyaknya SPW. What? Oke, ini dia go away, dikeluarkan Nile mencoba untuk bisa mengejar, tapi masih ada impact dari go away, tapi cewek mulai tertangkap basah, sedikit lagi epic tersisa, ada satu penalty zone, mendadak Luke hadir, untuk bisa memberikan posisi, untuk bisa mencari formasi, penalty zone jatah di baju ke bagian depan, cukup mengagetkan, dan juga Danny Crash menabrakkan beberapa player, pushnya mencoba untuk berdoa sambil mendorong, dan juga pergerakan di mana, tadi ada Tyron Rance yang mulai konek, dan dua orang langsung terjebak, Kak Dera mencoba untuk mudur, tapi tona part memory-nya mulai masuk pula, ada satu pelikar dan berhasil ke baju ke bagian belakang, hanya saja sekarang, Sans-nya berhasil dihilangkan, Yap, Sans tadi sudah buka flickernya, di saat dia mau coba untuk menghindari penalty zone, dan di saat itu pun total tan dari Sans, yang di copy-nya habis, Nile hadir, dan mengejar Lini belakang, karena awalnya sebenarnya Nile itu langsung ngincer ke arah dari cewek, tapi karena dia sudah mulai back off terlebih dahulu, dan ada yang sudah tipis, itu dia, itu dia Tyron Revenge-nya tadi, berhasil untuk bisa menabrak, namun belum ada Tyron Rance Aboy, penalty zone, ya again and again and again and again, berhasil untuk menghendai karabu, beberapa merepun, siap berhasil dihasilkan, double kill berhasil didapatkan pula oleh Kadera, ada go away, namun balis kenyap berusaha untuk mahal mundur, dan juga pergi dari tersebut, tapi sedikit lagi, game ini tersisa, Baloi sekejap berhasil dilakukan, triple kill, looking for Vendiaq hanya saja, Aboy pergi ke tempat yang lain, Nile, Nile, shut down, triple kill pula didapatkan oleh cewek, hampir maniac, cewek bisa bertahan dengan ada satu kejaran, dari Baloi, ini Kiss to Victory yang tadi sudah dilihat juga, kamera di Baloi, oke, tapi di bawah, coba lihat, kalau dari minimapnya, ada sebuah pertempuran antara Baloi dan juga Melisa, Melisa mulai terpecah konsentrasinya, Bootsnya mulai hadirnya tersebut, tapi Nile gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya, maju pula ke bagian depan, ada Tyrant Revenge, barusan tonapan memori dikeluarkan pula, lotnya keresen pertempuran, terjadi bagian atas penalti zone sudah dikeluarkan pula, mereka semua mulai bersatu, tapi tidak dengan Boots, karena Bootsnya harus mencari informasi di area depan, dan ini menjadi pertunggaran informasi ya, bahwa penalti zone dibuka, ada deadly catch juga yang sudah dibuka, ini ngebuat dari Albert, ini bakal sulit untuk bisa melakukan kontes, tapi Keyboynya coba lihat, charge-nya hampir saja, Tyrant Revenge yang mengenai, gak mengenai cara siapapun, dan Nile mulai sana posisi lagi, Aboy mulai maju dan juga siap untuk PPK berkaryakannya, tapi look, agak, ada satu penalti zone, dan lot Jabrasnya diambil, tapi PPK masih dapatkan peluang oleh Elisa, pun Jabrasnya nanti dilakukan, Alfordnya pun langsung lecap di area tersebut, Keyboy tertinggal sendirian, harus mempergerakan, Aboy Jabrasnya menarik lagi, tapi Sans masih berusaha untuk bisa melindungi pergerakan, rekan dari Keyboy, agak bisa selamat, tapi tidak, karena tone apart memory, membuat Keyboy pun hilang di area tersebut, ini looknya bisa banget untuk lompat ke lini belakang dengan penalti, yang membuat akhirnya CW pun tadi digangguin, sama Nile, walaupun Nile gak bisa nembusin ke arah dia, seenggaknya dia mundur, tapi dipejar sepanjang, Keyboy akan keselamat, ada tone apart memory, tadi udah dikeluarkan, bahkan sekarang ke altar, lotnya mulai masuk ke area tega, dan juga ada pertemuan yang terjadi, go away dikeluarkan pula, CW masih berhasil selamat, tapi Nile berhasil dilakukan pula, Baloy, satu, untuk satu sejauh ini, plus, satu best start, agar menghalang, adanya pergerakan dari sisi yang berbeda, terlihat lagi, concealnya akan mengarah kemana, karena Nile mulai maju, tapi looknya berhasil lagi, ngonekin penalty zone karena beberapa player, tapi Albertnya berhasil dilakukan, tidak ada poin retribution, dan walaupun sekarang Lordnya mulai keresen, ada lagi sebuah keartan, dimana sebuah perlindungan langsung diciptakan, dan sekarang, waktunya Tyrant Revenge, lompak ke bagian depan, tidak sampai, Nile siap dengan retributionnya, karena sekarang Lordnya akan menjadi milik siapa, dan menjadi milik, dari Geekbomb, lalu ada di penjasman, yang itu bisa menarik siapapun lagi, yang mereka inginkan, Lordnya sekarang udah masuk di area atas, mereka siap untuk pembahaman habis, area defensif dari Onyx, Kadera masih berfokus di area tengah, mereka belum sepenuhnya masuk ke bagian dalam, tapi Keyboy, menabrakkan diri yang ke bagian depan, dan ke Altar pun langsung dikeluarkan, Keyboy mencoba untuk masuk ke bagian depan, tapi Bursa sedikit lagi, Bursa mulai hal aja, terkena impact, tapi Shutdown, Kadera berhasil dihancurkan waktunya, untuk Onyx bisa membalaskan keadaan, ya karena itu ada satu buah penalti zone, yang dibuka oleh Sans, Ko Onyx kepada dua orang, dan akhirnya follow up dari cewek yang optimal, dan Onyx mereka masih bisa bertahan, mereka membalas dengan penalti zone, dan itu kalau aku bilang ya, dari powernya cewek juga tadi, sama sekali gak bisa ke Shutdown, karena aku menunggu di arah beat later, sakit banget, tapi barusan Malay mencoba untuk masuk aja saja, go Wajah, Shutdown, what, ada dua orang double kill, didapatkan oleh aboy, tapi aboy, masih ingin lebih, ditarik lagi, Keyboynya bagi karamari, tapi Nyle sekarang udah mulai adil, Tyran Reza gak kena karamari Nyle, tapi Baloy berhasil tertangkap, ada boost yang udah adil, tapi mereka gak memiliki storm jemil yang begitu besar, adakah altar pula yang udah dikeluarkan, mereka masih berusaha untuk bisa bertahan, tapi Bursa langsung dikejar begitu saja, Sarja sedikit lagi yang terselesa, Sarja menjadi satu korban tambahan, ini 28 detik menuju ceweknya hadir kembali, dan bahkan tidak ada yang terpik off, dari Geek Fam, apakah ingin menjadi one straight push, karena boost dan Keyboy cukup sulit, untuk bisa memelahankan dengan adanya high ground defense mereka, oke, this is time for Giant Slayer, apakah mereka berhasil karena penalty zone, dia juga pergi karena berbeda, ada satu weapon dan dia masuk, dan Geek, Geek berusaha untuk bisa menghancurkan, Odin, ditaklukkan, 2-0, The Giant Slayer, Geek Fam, Geek Fam, The Giant Slayer, bisa menaklukkan Raja Langit, dengan 2 poin, tanpa balas, ini membuat kali ini, Geek Fam pun semakin keluar lagi, dari zona merah mereka, dan pergantian jungler, belum bisa menjadi jawaban, untuk, putihatan redistribusi, terima kasih sudah menituh,